selamat datang di Bimbal Online Tridaya masih ketemu sama kakak, Kak Rofik di pelajaran matematika wajib untuk siswa kelas 10 semester 1 ini oke, masih melanjutkan yang kemarin kita kemarin membahas tentang bentuk eksponen atau bentuk bilangan yang berpangkat kali ini kita akan membahas kelanjutan dari eksponen yaitu bilangan dengan bentuk akar masih ingat kan dulu juga zaman SD atau mungkin SMP masih juga belajar tentang bilangan dalam bentuk akar kemarin juga sudah sempat dibahas sedikit kalau akar itu merupakan bentuk yang istilahnya pengembangan dari eksponen ketika kita punya bilangan misalkan A, pangkatnya 2 per 3 ini kan artinya A nya dipangkatkan 2 kemudian diakarkan akarnya akar pangkat 3 oke itu sedikit pengenalan ya tentang akar sekaligus mereview kemarin video kemarin tentang eksponen sekarang kita akan lanjut materi khusus tentang bentuk akar kita akan membahas beberapa sifat-sifat yang ada dalam bentuk akar oke yang pertama dipelajari dalam dalam materi akar ini yaitu kita akan belajar bagaimana caranya menyederhanakan suatu bentuk akar nah suatu bentuk akar itu biasanya soal yang kita akan dapatkan di ulangan ataupun di ujian nasional ataupun soal-soal lainnya itu biasanya salah satunya adalah bagaimana caranya untuk menyederhanakan suatu bentuk akar oke gimana sih caranya sebenarnya ini gak ada rumus sususnya ya atau teori gimana-gimananya yang jelas ketika kita punya suatu bilangan berakar misalkan ini A kita pecah dia menjadi beberapa bilangan yang bisa diakarkan atau bilangan berpangkat yang bisa diakarkan contoh misalkan ya ketika kakak punya akar dari 96 coba kalian sederhanakan dia menjadi bentuk yang paling sederhana dalam bentuk bilangan yang lebih sederhana oke untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kalian dulu juga masih ingat ya ketika kita punya 96 bisa kita pecah dalam bentuk pohon faktor masih ingat pohon faktor ya oke gimana caranya yang pertama selalu kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu kita bagi dengan angka 2 2 dibagi 96 dibagi 2 itu adalah 48 kemudian 48 masih bisa dibagi 2 ya kita bagi lagi dengan 2 48 dibagi 2 jawabannya benar banget 24 24 kita bagi 2 lagi jawabannya adalah 12 12 masih bisa dibagi 2 kita bagi 2 lagi jawabannya adalah 6 6 masih bisa dibagi 2 kan kita bagi 2 lagi jawabannya adalah 3 nah sedangkan 3 ini udah bilangan prima ya jadi dia udah gak bisa dibagi apa-apa lagi kecuali dibagi 3 sama 1 ya kan percuma jadi kita lihat sekarang ada berapa bilangan prima sih disini ada 2 yaitu 2 dan 3 2 nya ada berapa sih coba kita hitung ya 1 2 3 4 5 ada 5 buah bilangan 2 ini artinya 96 ini sama dengan akar dari 2 nya tadi ada 5 berarti dia sama aja dengan 2 pangkat 5 dikali ada 3 3 nya cuma ada 1 yaudah kita tulis aja 3 pangkat 1 tapi gara-gara kemarin ya masih ingat kan di eksponen kalau bilangan yang berpangkat 1 ini gak usah ditulis atau kita hapus aja oke nah cara menjadarkannya sekarang kita lihat jika kita punya bilangan di dalam akar tapi dia berpangkat ingat kan yang kemarin ya dia sama aja dengan 2 pangkat ininya 5 per 2 dikali kalau ini 3 pangkat kan 1 ya tadi ya tapi kita hapus jadi gak apa-apa kita ulangi lagi 3 pangkat 1 per 2 nah sekarang kita lihat 5 dibagi 2 kan susah ya jadi gak ada gak bisa kan gak bisa dalam bentuk suatu bilangan bulat kita pecah aja dia menjadi suatu pecahan campuran 5 bagi 2 itu kan 2 setengah jadi ada 2 yang dipangkatkan 2 ada juga 2 yang dipangkatkan setengah gitu nah 3 ya kita tulis ulang aja dia 3 pangkat setengah berarti ini sama dengan karena 2 dan 3 sama-sama ada pangkat setengahnya ingat yang kemarin belum bentuk eksponen berarti kita tulis ini 2 pangkat 2 nya 4 2 kali 3 nya 6 pangkatnya disamakan kan pangkat setengah untuk ini kalian bisa review lagi ya kemarin materi tentang eksponennya dan terakhir kita lihat ini ada 6 pangkat setengah 6 pangkat setengah artinya adalah iya bener akar 6 jadi jawabannya adalah akar 96 ini sama dengan akar 4 eh 4 akar 6 gitu deh itu adalah salah satu contoh soal untuk menyederhanakan oke nah kita masuk ke beberapa sifat-sifat yang ada dalam bentuk akar salah satunya yaitu sifat operasi operasi dalam bentuk akar atau operasi akar aja ya kita bilangnya operasi akar operasi itu kan tidak jauh dari tambah kali bagi kurang ya tambah kurang kali bagi nah kita lihat akar juga bisa ditambahin bisa dikaliin bisa dibagi bisa dikurang nah gimana caranya yang pertama kita lihat untuk penjumlahan atau pengurangan ya misalkan kita punya dua buah bilangan berakar sebut saja dia A akar B dan misalkan C tapi akarnya sama akar B jika kita jumlahkan atau kita kurangi nah karena akarnya sama ini bisa kita gabung jadi bisa kita buat dalam bentuk A ditambah atau dikurangi C akar B jadi yang penting bilangan dalam akarnya ini sama kita bisa gabung dan A sama C kita tinggal jumlahkan atau kurangi tergantung tanda penghubungnya atau operasinya oke tapi ini gak berlaku kalau bilangan dalam akarnya berbeda contoh kita punya dua akar tiga ditambah misal ya dua akar lima meskipun bilangan di depan akarnya sama sama-sama dua tapi kita gak bisa gabung kayak gini ya paling yang bisa kita gabung ya menggunakan sifat distributif jadi dua kali akar tiga ditambah akar lima jadi akar tiga tambah akar lima misalkan jadi akar delapan itu gak boleh ya karena bilangan yang dalam bentuk akarnya itu tidak bisa dijumlahkan yang bisa dijumlahkan adalah bilangan yang di luar akarnya oke kita lanjut ya ini hanya sekedar contoh yang kedua adalah dikali sama masih sama tapi ini lebih bebas jadi ada bilangan apapun misalkan kita sebut saja bilangannya A akar B kalau kita kali dia dengan misal C akar D nah ini bebas mau sama mau enggak itu terserah ini bisa kita kalikan A nya dikali dengan C jadi AC akarnya di dalam kita tinggal kalikan juga jadi di dalam akarnya asalnya ini akar B ini akar D ya tinggal kalikan saja jadi B dikali D gitu oke ini lebih sederhana ya jadi kita tinggal kalikan saja yang sejenis ini karena sama-sama di luar kita kalikan ini karena sama-sama di dalam kita kalikan jadi ini tinggal dikali masing-masing oke dan terakhir bagaimana kalau dibagi ya sama saja kayak tadi ketika kita punya bilangan misal A akar B dibagi atau per C akar D nah bilangan yang berbeda sekalipun ini bisa dibagi sama konsepnya kayak tadi kita tinggal gabungkan saja masing-masing bilangan yang di luarnya yaitu A sama C bisa kita gabung menjadi A per C akarnya kita gabungkan juga ada akar B ada akar D digabung menjadi B per D dia ada di dalam akar jadi sama kayak tadi A sama C nya bisa digabung menjadi satu kesatuan B sama D nya juga digabung menjadi satu kesatuan dalam satu akar yang sama gitu oke sekarang kita lihat contohnya ya contoh untuk operasi akar ini contohnya oke kita lihat ya misalkan kakak oke kita lihat dulu aja misalkan kakak punya bilangan 3 akar 12 ditambah akar 27 dikurangi akar 75 nah ini merupakan contoh operasi akar yang kita gabungkan dengan tadi bagaimana kita menjelanakan suatu bentuk akar karena kalau kita lihat ini akarnya kan dalamnya berbeda-beda ya ada 12 ada 27 ada 75 otomatis kita gak bisa tambahkan gak bisa kurangin tapi dengan konsep penjelanakan ini kita akan melihat nanti ada suatu kesamaan diantara ketiga bilangan ini oke kita lihat ya yang pertama 12 coba kamu lihat 12 itu kira-kira berapa kali berapa sih yang bisa diakarkan bilangannya ada yang tahu ya benar banget 12 itu 4 dikali 3 oke kalau 27 kira-kira berapa kali berapa ya ada yang bisa ya berapa 9 dikali 3 oke benar nah kita sekarang udah lihat satu kesamaan kan dia sama-sama ada bilangan 3 nya dan 3 itu pasti gak bisa diakarkan kan nah berarti otomatis si 75 ini pasti ada 3 nya juga 75 itu kira-kira berapa kali 3 berapa berapa iya benar banget 75 itu adalah 25 dikali 3 ya kan nah dengan menggunakan konsep penjendahanakan tadi kita bisa sederhanakan menjadi 3 ya ini tulis ulang aja ya akar 4 berapa 2 betul akar 3 ditambah akar 9 ya 3 akar 3 dikurangi akar 25 itu adalah 5 5 akar 3 oke yaudah tinggal kita kalikan 3 kali 2 kan 6 jadi 6 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurangi 5 akar 3 karena semua suku yang ada disini memiliki bilangan yang sama yaitu akar 3 berdasarkan konsep operasi akar ini bisa kita gabungkan jadi yang kita punya sekarang tinggal 6 ditambah 3 dikurangi 5 akar 3 oke 6 tambah 3 dikurangi 5 jawabannya 4 benar jadi jawabannya adalah 4 akar 3 nah inilah bentuk operasi dari 3 akar 12 akar 27 dikurangi akar 7 5 jadi meskipun akarnya berbeda bisa saja kita dia operasikan dikali ditambah dikurang dibagi dengan mungkin yang pertama kita lakukan adalah untuk menyebelahan akarnya oke ini contoh untuk operasi dari bentuk akar oke untuk materi selanjutnya masih tentang akar kita hapus dulu ya konsep selanjutnya itu adalah tentang menjadarakan masih hanya saja kita namai dia dengan nama merasionalkan nanti kita lihat ya oke konsep yang ketiga ini kita sebut dia sebagai merasionalkan bentuk akar nah misalkan kakak punya suatu akar yang berbentuk A dibagi akar B misal seperti ini nah bentuk ini disebut sebagai bentuk yang tidak rasional kenapa tidak rasional karena dosa dosa hukumnya jika kita punya akar sebagai penyebut itu gak boleh akar disimpan sebagai penyebut makanya dia harus dirasionalkan dalam merasionalkan ada suatu konsep yang disebut sebagai dikali sekawan nah apa itu sekawan kita lihat tadi penyebutnya ini tidak boleh ada akar di penyebut disini penyebutnya adalah akar B sekawan dari akar B kita tulis ulang saja dia sebagai akar B jadi sekawan dari A per akar B itu adalah akar B per akar B nah ini disebut sebagai bentuk sekawannya sekawan dari akar B jadi akar B sekawannya akar B lagi tapi kenapa ada dua kak karena ya biar tadi kan jadi suatu bilangan agar nilainya tetap harus dikali dengan satu akar B dibagi akar B kan satu jawabannya jadi dia agar nilainya tetap segini nah kalau akarnya ada dua gimana misalkan diatasnya ada akar misalkan A akar B bawahnya juga ada akar misal B akar C nah tetap karena akarnya ada dua gak usah dikali sekawan dari kedua-duanya cukup sekawan dari penyebut penyebutnya disini B akar C ya kita tinggal kalikan saja dengan sekawan dari akarnya saja yaitu akar C akar C per akar C jadi ini adalah bentuk sekawannya dari akar C B nya kenapa gak di bawah-bawah ya gak usah gak apa-apa yang penting kan akarnya yang hilang B nya gak perlu hilang gitu gimana kalau di bawahnya misal bentuknya tidak perkalian seperti ini jadi si penyebutnya dia berbentuk suatu penjumlahan atau pengurangan misalkan kita punya di atas satu bilangan A tapi di bawah ada akar B ditambah atau dikurangi akar C nah ketika ada bentuk kayak gini berarti sekawannya itu adalah akar B dan akar C tetap hanya saja tandanya berbalik atau tanda yang berlawanan maksudnya apa nah kita lihat disini ya disini adalah bentuknya tambah atau kurang berarti ketika nanti sekawan dia dibalik jadi dikurang atau ditambah gimana maksudnya jadi ketika disininya plus berarti disini dia jadi negatif di minus begitu juga sebaliknya ketika disininya minus dia menjadi plus atau positif tapi tetap harus sama ya di atas dan di bawah harus sama jadi ketika di atas akar B dikurang akar C bawahnya juga harus sama akar B dikurang akar C ketika disininya akar B dikurang akar C berarti sekawannya akar B ditambah akar C bawahnya juga sama penyebutnya akar B ditambah akar C oke mari kita lihat contoh soalnya ya ini soal yang sering muncul juga di UM untuk merasionalkan suatu bentuk akar misalkan kakak punya suatu bilangan atau bentuk akar 6 dibagi akar 7 ditambah akar 5 nah berdasarkan konsep yang ketiga ini berarti sekawannya adalah kita kalikan dia dengan akar 7 karena disininya plus berarti sekawannya adalah negatif jadi dikurangi akar 5 per bilangannya sama akar 7 dikurang akar 5 oke sekarang tinggal kita kalikan mungkin kalian masih ingat dulu zaman SMP ketika ada 2 bilangan yang sama ya kan 2 bilangan yang sama dikalikan tapi tandanya berlawanan konsep secara umumnya ketika kita punya A tambah B dikali A dikurang B ini akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat masih ingat A kuadrat dikurang B kuadrat nah berdasarkan konsep ini penyebut dari sini berarti karena akar 7 ditambah akar 5 dikali dengan akar 7 dikurang akar 5 berarti kita tinggal kuadratkan saja masing-masing tapi tanda hubungnya atau operasinya yaitu operasi kurang yang kita ambil akar 7 dikuadratkan kan 7 ya dikurangi akar 5 dikuadratkan jawabannya 5 jadi penyebutnya tinggal kita tulis saja 7 dikurang 5 sedangkan atasnya ya karena ini suatu bilangan biasa dikali bilangan bentuk akar ya kita tidak bisa dikalikan ke dalam jadi langsung saja akar 7 dikurang akar 5 gitu 6 dikali akar 7 dikurang akar 5 7 dikurangnya 5 berapa? 2 6 dibagi 2 itu adalah 3 jadi jawabannya 3 dikali akar 7 dikurangi akar 5 sudah selesai atau kalau kamu mau lebih sederhana lagi mungkin bisa kita kalikan distribusikan ke dalam atau tidak juga tidak apa-apa tergantung kalau mungkin soalnya pilihan kita lihat saja di optionnya ada bagaimana bentuknya kalau tidak bisa kalian kalikan ke dalam menjadi 3 akar 7 dikurangi 3 akar 5 selesai ini salah satu soal yang sering muncul di ujian nasional oke kita masuk sekarang ke topik terakhir dalam bentuk akar yaitu bagaimana kita menyederhanakan bentuk akar dari A ditambah atau dikurang 2 akar B nah jadi di dalam bilangan ini ini juga agak sedikit kurang rasional kenapa kurang rasional karena ada akar di dalam akar ya itu agak sedikit mengganggu kan jadi ada akar di dalam akar nah untuk merasionalkannya dia bisa berubah menjadi bentuk akar M ditambah atau dikurang akar N tergantung ini tanda hubungnya ini jadi ini plus minus disini juga mengikuti ketika dia plus berarti disini juga plus ketika minus disininya juga minus tapi apakah itu M dan N M nya itu adalah maaf agak ganti bilangan M dan N itu adalah bilangan yang ketika kita jumlahkan dia jawabannya sama dengan A tapi ketika kita kali jawabannya sama dengan B gitu jadi kamu harus mencari 2 buah bilangan yang ketika dijumlahkan jawabannya sama dengan A yang ini tapi ketika dikali jawabannya sama dengan B yang ini nah jadi ini tantangannya disini mencari 2 buah bilangan yang dijumlahkan jadi bilangan yang ini dan dikali Jadi bilangan yang ini Tapi ada catatan M nya itu harus lebih besar dari N Jadi ketika disininya kurang Agar dia tidak menjadi akar yang negatif nantinya Makanya harus M nya lebih besar dari N Oke Kita lihat contoh ya Misalkan disini kakak punya Bilangan Akar dari 10 dikurangi akar dari 84 Ini 10 dikurang akar 84 Coba kalian sederhanakan Bagaimana caranya Kita lihat Rumusnya untuk mencederhanakan ini Kita harus membuat Akar itu menjadi dalam bentuk A Ditambah atau dikurang 2 akar B Harus ada 2 nya ini Sedangkan disini Di depan akar yang di dalam Dia tidak ada angka 2 kan Nah berarti kamu harus Membuat bagaimana caranya Biar di dalam ini Ada angka 2 nya Gimana caranya ada yang punya ide Oke Kita bisa menggunakan konsep tadi Mencederhanakan ya Kita tulis ulang Ini 10 Dikurangi 84 itu 84 Dia sama saja dengan 4 Dikali 21 Ya kan 4 dikali 21 Itu adalah 84 Nah Karena akar 4 itu sama dengan 2 Berarti ini bisa kita tulis sebagai Akar dari 10 Dikurangi 2 akar 21 Gitu Jadi sekarang Sudah sesuaikan bentuknya dengan Rumus yang kita punya Yaitu A Plus atau minus 2 akar B Disini kita punya 10 Dikurangi 2 akar 21 Berarti kita harus cari 2 buah bilangan Yang kalau dijumlakan Jadi M ditambah N Yang kalau dijumlakan jadi 10 Sedangkan kalau dikali Dia jadi 21 Kita lihat aja Faktor dari 21 21 kan kalau dibagi 2 Dia gak bisa ya Berarti kita harus bagi dia dengan 3 Faktor dari 21 itu adalah 3 3 dikali berapa Dikali 7 Nah Karena 3 dan 7 sama-sama Merupakan bilangan prima Dan Tidak ada faktor lainnya kan Berarti Berarti Jawabannya pasti 21 itu adalah 3 dikali 7 Dan pas banget kan 3 ditambah 7 itu sama dengan 10 Tapi lihat Syaratnya M itu harus lebih besar dari N Berarti otomatis Yang jadi M Itu adalah Benar 7 7 nya jadi M Dan N nya adalah 3 Nah berarti Berdasarkan rumus ini Kita bisa tulis Sama dengan akar Akar 7 Dikurangi akar 3 Jadi Akar 10 dikurang 2 Akar 21 itu sama dengan akar 7 Dikurang akar 3 Oke Sudah jelas kan Ini adalah Konsep terakhir yang sering muncul Dalam Operasi akar Atau bentuk akar Yaitu tentang Menjadikan Suatu akar Yang di dalamnya juga ada akar lagi Oke Mungkin Itu merupakan Konsep terakhir Yang akan kita pelajari Dalam bentuk Eksponen dan akar Nah Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Tentang logaritma Semoga kalian bisa Lebih paham lagi Tentang metode eksponen dan akar ini Dan jangan lupa untuk Terus belajar lagi Sampai disini Perjumpaan kita Mudah-mudahan kita bisa Ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati